Intro Baik, kalau begitu akan saya mulai jelaskan dari fungsinya masing-masing Ines. Yang pertama hati. Hati disebut juga sebagai alat sekresi karena hati mengeluarkan empedu. Empedu yang dikeluarkan mengandung satsisa yang berasal dari sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Dia juga selain sebagai alat ekspokresi, hati juga mempunyai fungsi lain yang sangat penting untuk kehidupan manusia yaitu Menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula dalam darah, menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh, Tempat pembuatan protrobin dan fibrinogen Tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A Kulit berfungsi untuk mengeluarkan jat sisa berupa keringat, di mana keringat ini terdiri dari atas air dan garam-garam mineral Jika suhu udara panas atau setelah melakukan kegiatan yang banyak memerlukan tenaga, biasanya tubuh akan berkeringat Pengeluaran keringat ini selain untuk membuang satsisa juga untuk mengatur suhu tubuh Nah selanjutnya mari kita simak bersama tentang struktur alat-alat ekspokresi Yang pertama itu adalah struktur kulit Kulit terdiri dari tiga lapisan, yang pertama lapisan kulit ari atau disebut juga dengan epidermis Lapisan kulit ari atau epidermis Kulit ari merupakan lapisan kulit terluar yang sangat tipis Di mana lapisan kulit ari ini terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpigil Lapisan tanduk Lapisan tanduk terdapat di bagian luar dan terdiri atas sel mati yang dapat mengelupas Lapisan ini tidak mengandung pembunuh darah dan saraf Sehingga kalau terluka tidak berdarah dan tidak terasa sakit Lapisan malpigi Lapisan malpigi merupakan lapisan sel yang hidup Sel yang menyusun lapisan malpigi senantiasa membelah sel-sel baru yang terbentuk tersebut didorong ke lapisan di atasnya Lapisan ini mengandung pigment yang memberi warna pada kulit Warna pigment kulit ada bermacam-macam Sehingga ada orang yang berkulit putih, hitam, dan sawo matang Bila lapisan malpiginya tidak mengandung pigment, orang tersebut dinamakan albino Pigment pada lapisan malpigi melindungi tubuh dari sengatan sinar matahari yang berlebihan Yang kedua kulit jangat atau disebut juga dengan dermis Di lapisan kulit jangat terdapat pembuluh kapiler darah Kelenjar keringat, kantong rambut, dan ujung saraf Pembuluh kapiler darah Fungsinya memberi makan akar rambut dan sel kulit Sehingga rambut dan sel kulit tersebut hidup Kelenjar keringat Menghasilkan keringat yang selanjutnya dikeluarkan melalui saluran keringat permukaan kulit Kantong rambut Memiliki akar, batang rambut, dan kelenjar minyak rambut Di dekat akar rambut terdapat otot polos yang berfungsi menegakkan rambut pada saat menerima rangsang Atau dingin, atau rasa takut Kelenjar rambut berfungsi agar rambut tidak kering Ujung saraf Yang terdapat pada kulit ini meliputi perabak kasar dan halus Perasaan panas, dingin, dan rasa nyeri Jaringan ikat bawah rambut Dimana disini terdapat cadangan lemak yang berfungsi melindungi tubuh dari kehilangan panas tubuh Jaringan ini tidak jelas batasnya dengan dermis atau kulit jangat yang lainnya Nah yang terakhir itu bisa kita sebut fungsi kulit Fungsi kulit ini bisa sebagai pelindung Bisa perabak, tempat menyimpan kelebihan lemak Tempat pembuatan vitamin D Dan bisa sebagai pengatur suhu tubuh dan paru-paru Fungsi kulit adalah Pelindung Kulit melindungi tubuh dari kerusakan akibat benturan Sat kimia, serangan bakteri, dan sinar matahari Oleh karena itu, kesehatan kulit perlu dijaga Karena bila kulit kita terluka atau lecet, akan mudah terkena infeksi Peraba Ujung-ujung sarah peraba dan perasa terdapat di dalam kulit Sehingga kita dapat merasakan panas, dingin, dan nyeri melalui kulit Tempat menyimpan kelebihan lemak Di kulit, lemak disimpan dalam bentuk jaringan adiposa Sehingga orang yang mempunyai cadangan lemak banyak atau gemuk Biasanya lebih tahan terhadap udara dingin daripada orang yang kurus Karena cadangan lemak dapat dibakar untuk menghasilkan energi dan panas Untuk mengatasi udara dingin Tempat pembuatan vitamin D Vitamin D dipakai untuk pembentukan tulang Di dalam kulit terdapat provitamin D Dengan bantuan sinar ultraviolet yang banyak terdapat pada sinar matahari pagi Provitamin D dapat diubah menjadi vitamin D Pengatur suhu tubuh Nah, kalau orang yang berolahraga akan mengeluarkan keringat yang cukup banyak Keringat yang keluar melalui pori-pori tubuh Akan menyebabkan konsentrasi cairan dalam tubuh menjadi lebih pekat Karena banyak cairan tubuh yang hilang Agar tubuh tidak kehilangan cairan Maka setelah berolahraga Biasanya kita banyak minum Mengembalikan konsentrasi kepekatan cairan dalam tubuh Dengan demikian, suhu tubuh akan kembali normal Paru-paru Paru-paru terletak di dalam rongga dada Di atas diafrahma Diafrahma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut Paru-paru kanan terdiri atas tiga gelambir Atau lobus Sedangkan paru-paru kiri terdiri dua gelambir Paru-paru dibungkus oleh selaput paru-paru yang disebut pleura Di dalam paru-paru, setiap bronkus bercabang-cabang menjadi bronchiolus Bronchiolus berakhir dengan gelembung-gelembung halus berisi udara yang disebut Aveolus atau gelembung paru-paru Paru-paru berfungsi sebagai alat pernafasan Untuk mengambil oksigen dari udara Dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari dalam tubuh Cara sederhana untuk mengetahui uap air yang dihasilkan dalam proses respirasi Adalah ambil kaca, bersihkan Kemudian dekatkan dengan mulut dan hembuskan nafas Maka kaca tersebut akan berembun Untuk mengingat kembali apa yang telah kalian saksikan tadi Mari kita simak kembali ulangan visual berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Salah satu alat ekskresi yang berfungsi untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen adalah A. Paru-paru B. Jantung C. Hati D. Ginjal Ya benar, jawabannya C. Hati